Kepolisian daerah-daerah istimewa Yogyakarta meminta maaf atas insiden tertembaknya seorang pemuda bernama Aldi Aprianto, 19 tahun. Aldi meninggal dunia setelah diduga tertembak senjata anggota polisi saat pertunjukan panggung hiburan bersih telaga tekik di Padukuhan Wuni, Kalurahan Ngelindur, Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul, Minggu Malam, 14 Mei 2023. Kasus saat ini ditangani langsung oleh Polda Diy. Kami Polda Diy turut mengucapkan berduka cita atas kejadian yang menimpa Saudara Aldi Aprianto, ujar kasus Bid Pemnas Bidomas Polda Diy, AKBP Verena Sri Wahyuningsi, dalam keterangannya, Senin, 15 Mei 2023. AKBP Verena menyampaikan, pada minggu malam sekitar pukul 20.30 WIB di Padukuhan Wuni, Kalurahan Ngelindur, Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul dilaksanakan pentas musik dalam rangka bersih dusun. Sekitar pukul 22.30 WIB terjadi keributan antar penonton, kemudian sekitar pukul 23 WIB terdengar ledakan senjata api yang disandang oleh Brip2MK, yang mengenai Aldi Aprianto sehingga menyebabkan pemuda 19 tahun itu meninggal dunia. Kasus yang menyebabkan Aldi Aprianto meninggal dunia tersebut saat ini ditangani langsung oleh Polda Diy. AKBP Verena mengatakan, Brip2MK menjalani pemeriksaan baik itu untuk penegakan hukum secara internal maupun pidana umum. Sementara Kapolres Gunung Kidul AKBP EDI Bagusumantri mengatakan, Brip2MK, anggota Polsek Girisubo, sudah ditahan di Mapolres Diyai. Begitupun senjata yang dipegang Brip2MK saat kejadian sudah disita oleh Polda Diyai. Saya ikut berduka, kepada korban, kepada keluarga korban, kata Kapolres. Terima kasih telah menonton!